Hai Marsikal TNI Fajar Prasetyo beserta rombongan tiba di Base Ops Lanut Dombor pada hari Rabu 1 Februari 2023 Kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI disambut Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsikal Muda TNI Widyargo Iko Putra, Pangdam 6 Bula Warman, Maizen TNI Tribudi Utomo, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto, dan Lanut Dombor Balikpapan Kolonel PNB Sidik Setiono. Asisten Tata Pemerintahan Sedda Kota Balikpapan, Zulkifli, Forkopimda Balikpapan, dan pejabat instansi lainnya. Penyungan kerja saya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, utamanya untuk meninggau rencana lokasi makar-kara Staf Angkatan Udara di IKN. Saya ingin melihat sekuasinya, itu termasuk juga rencana pembangunan lanut di sana. Nah, di sana akan dibangun satu aerodrome, kita katakan aerodrome, arti yang dibawah TNI Angkatan Udara. Bandara tetapi militer, ini hanya bisa digunakan oleh sipil dan khusus presiden juga. Ya, nanti kelihatannya kalau yang sipil, itu kewenangan dari kampung. Tapi saya setengah ketahuan setama kata Udara akan menunjukkan untuk kata-kata Udara. Ya, di situ untuk kegiatan presiden dan beberapa satuan Udara. Di sana ada, di sana nanti Mabes dan Lanut, dan juga ada Kosep. Terima kasih, Pak. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo mengatakan, kunjungan ini juga ingin melihat rencana pembangunan lanut yang berada di IKN. akan dibangun suatu kawasan di daratan dan lautan perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas atau biasa disebut aerodrome. Kita akan membangun suatu aerodrome di IKN yang nantinya akan berada di bawah TNI Angkatan Udara. Terangnya. Meskipun nantinya juga akan dibangun bandara, namun hanya akan digunakan untuk kegiatan militer dan kepresidenan. Untuk bandara sipil, kewenangannya berada di bawah Kementerian Perhubungan. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara akan meninjau untuk pantalan udara. Di situ untuk kegiatan presiden dan beberapa setuan udara. Ungkapnya.